Halo, oke, ketemu lagi Elmer Lover semuanya, dengan saya Chef Ciko dari PT Federal Food Nusa, Empowering Solution for Chocolate, sudah lama ada jumpa, mau di live ya, tapi sekarang ada di Youtube, ada Youtube, ketemu sama Elmer Lover lagi semuanya, untuk bikin spesial, apa ya, cemilan, atau kalau cemilan sih, gede juga dia ya, tapi bisa buat cemilan, kecil, atau juga bisa buat snack ya, snack bokeh, mau untuk kudapan kah, boleh, kali ini saya akan membuat Pia Crispy, Pia Crispy ini spesialnya, kita nanti isikan sama Elmer Filling Pasta Mungbin ya, yang mungkin biasa Elmer Lover, biasa pakai isi coklat filling, ya kan, tapi nanti kita punya isian namanya Elmer Filling Pasta Mungbin, enak banget ya, nanti saksikan aja, saya tutorialnya bikinnya seperti apa, Elmer Lover ikutin terus ya, oh iya, resipinya nanti cek di deskripsi bawah ya, nanti kita tuliskan, sertakan di sana untuk resipinya, oke, kita mulai aja, Elmer Lover, di Pia Crispy ini, kita nanti ada ingredient, atau bahannya, kita jadikan dua, ada dua fase, yang pertama bahan kulit, kemudian nanti juga ada bahan lapisan, nah, saya bagi jadi bahan A dan bahan B ya, biar lebih mudah, untuk bahan A-nya, jadi bahan kulit, ada tepung terigu protein tinggi, dan tepung terigu protein sedang, saya kombenkan, kemudian ada susu bubuk dan gula pasir, ada air mineral, kemudian juga nanti ada avena margarin, kemudian untuk di bahan B, yang tadi saya sebutkan jadi bahan lapisannya, ada tepung terigu protein sedang, dan pamin shortening baker fat, ini yang bikin renyah, oke, yang pasti, Elmer Lover, pertama-tama kita siapkan bowl ya, kemudian saya pakai pengaduk yang seperti ini, kita masukkan aja langsung, tepung terigu protein tinggi dan sedang, kemudian gula pasir dan susu bubuk, kita aduk-aduk dikit, nah, kita mulai mixer, sambil kita masukkan untuk air mineralnya, oke, kita mulai mixer, ya, speed pelan dulu, ya, rendah, kita masukkan air mineral, nah, biarkan dia tercampur dengan baik, kemudian nanti dia menggumpal, kita tunggu sampai kurang lebih 60%, 70% kalis, ya, baru kita masukkan untuk nanti fatnya, avena margarin di bahan A, oke, sudah terlihat menggumpal, saya ambil ya, biar kelihatan Elmer Lover semuanya, sudah menyatu, menggumpal seperti ini ya, dada lengket di tangan, boleh kita masukkan untuk fatnya, atau avena margarin, yang saya pakai, jadi avena margarin ini, fatnya bagus, kemudian aromanya fruity, ya, cocok untuk Elmer Lover, pakai dibikin-bikin kue, kemudian cake, roti, ya, cocok semuanya, kita aduk lagi, sampai dia benar-benar tercampur, soft, kalis, baru kita nanti resting atau diamkan, selagi kita teruskan untuk pembuatan bahan lapisannya, nah, seperti ini Elmer Lover, habis ini adonannya sudah solid, sudah oke, kita tunggu sebentar lagi ya, sambil kita cek nanti, do atau adonannya sudah kita ready untuk kita istirahatkan belum, nah, Elmer Lover, sudah kelihatan, adonannya agak sedikit mengkilap, kemudian sudah tidak nempel di bul-bul, ya, di samping-samping bul, ini kelihatannya sudah siap kita untuk angkat, terus kita istirahatkan sebentar nanti, kita matikan, nah, mengkilat, shiny, ya, lembut, sudah tidak ada seperti gula pasir, atau bahan-bahan yang lain, sudah lembut semua, sudah tercampur dengan rata, seperti ini, nah, tidak ready nih, ya, tidak lengket, ya, cakep nih, adonannya sudah ready, yang di bahan A, ya, kita istirahatkan sebentar, sambil kita proses untuk pengadukan atau mix yang di bahan lapisannya, jangan lupa tipsnya diistirahatkan, jangan lupa ditutup sama plastik, supaya dia tidak kering, nah, oke, kita lanjut untuk bahan B, atau kita bikin pembuatan untuk metode yang bahan lapis, seperti tadi yang saya jelaskan, ada tepung terigu protein sedang, kita masukkan, kemudian bikin pamin bakker fat shortening, ya, kita masukkan, kita aduk speed rendah saja, ya, hanya cukup, dia tercampur dengan rata, rata, jadi, tidak perlu yang bagaimana-bagaimana, hanya cukup, dia tercampur dengan rata, nah, sudah kelihatan, semuanya sudah tercampur dengan rata, warnanya juga sudah berubah, putih, sudah antara tepung terigu protein sedangnya, dan pembuatan bakker fatnya, sudah homogen, cukup, kita angkat, next, emel of force, di bahan B-nya sudah ready, saya taruh, saya pindahkan ke wadah atau tempat, saya kasih tepung sedikit, dusting, ya, supaya dia tidak lengket, pakai tepung terigu protein sedang boleh, saya pindahkan dulu, supaya nanti lebih memudahkan waktu saya membagi, oke, yang pertama, saya mau membagi dulu, atau menimbang, bagi untuk yang bahan B, bahan lapisannya, jadi, oh, sorry, saya kasih sedikit clue, ya, jadi, pihak crispy kali ini, adonanya, selain untuk bisa jadi pihak crispy, Elmer Lovers juga bisa, ya, menjadikan risip ini, untuk, bolen crispy, bolen coklat crispy, nih, atau mau jadi bolen lilit, juga boleh, ya, mau bolen lilit, bolen crispy, boleh, adonanya sama, nanti tinggal yang membedakan, Elmer Lovers, mau ditimbang, berapa gram, jadi yang pertama, untuk yang pihak crispy, saya mau timbang, untuk adonan bahan A-nya, bahan kulitnya, 20 gram, kemudian untuk, isianya, atau bahan lapisannya, 10 gram, kemudian yang nanti, untuk saya bikin bolen, untuk saya bikin bolen, untuk adonannya, yang di bahan A, 30 gram, terus di bahan lapisannya, nanti 15 gram, jangan khawatir bingung, nanti akan dituliskan di deskripsi, oke, next, next, kita timbang, kita bulatkan, sesuai dengan, timbangan, mau berapa gram tadi, dan peruntukannya, nah, saya bikin 2, seperti tadi, yang saya jelaskan sebelumnya, jadi yang pertama, untuk nanti kita bikin, pihak crispy-nya, terus saya bikin sebagian, nanti untuk saya bikin, mau bikin bolen lilit, ya, bolen lilit spesial, nanti saya isikan keju, kita juga selain punya, tadi saya jelaskan, ada Elmer filling pasta mungbin, kita juga punya yang spesial, namanya Elmer filling pasta cheese, atau keju, enak banget, oke, lanjut, kita check it out, bikin untuk berikutnya, next, untuk adonannya, kita potong, ya, kita timbang, sesuai nanti ada di deskripsi, ya, jadi ada, tadi kan kalau saya disampaikan di awal, ada bahan kulit, ada bahan lapisan, ya, nanti di deskripsi tertulis, ya, kita potong untuk bahan kulitnya, setelah kita timbang, adonannya, kita rounding seperti ini, ya, supaya lebih halus, sama menghilangkan, sisa-sisa udara yang terperangkap, selagi kita proses satu-satu, ya, kita masukkan seperti ini, jadi saya ambil adonan pertama, bahan kulit, kemudian saya ambil bahan isi, ya, ya, nanti saya masukkan, ya, seperti ini, tips yang paling penting, adalah, selagi kita proses untuk, isi fill, atau menyatukan, jangan lupa untuk sisa adonan yang lain, sama bahan lapisannya, selalu ditutup, ya, kenapa? karena kalau nanti langsung dia kena udara, kering, pada waktu proses pembuatan tabling, nanti bisa bahan lapisannya pecah, itu kita nggak harapkan seperti itu, kan kita maunya piahnya crunchy, kita maunya crunchy, nggak keras, jadi kita harus tutup, supaya tidak kering untuk lapisannya, oke, setelah kita timbang, kita resting, kemudian kita tutupin seperti ini, supaya tidak kering, kita mulai proses untuk laminasi, si pia ini, oke, kita ambil, seperti ini, Elmer Lovers, bisa sampai, 2, 3 kali, lipatan, ya, minim 2, mau 3, mau 4, malah lebih, untuk layar ringnya, lebih banyak, seperti ini, 1 kali, 2 kali, sudah, cukup boleh, mau 3 kali, juga boleh, oke, sudah saya proses tabling, ya, saya tadi, menggunakan roll pin, boleh ibu bebas, di rumah, mungkin punya, roll pin yang kayu, mau yang besi, ya, kalau saya pakai yang pipe, seperti ini, kemudian, sudah saya dapat, untuk yang sudah saya laminasi, kita fillkan, ya, Elmer Lovers, nah, tetap pakai, piping, kita isikan, ini saya pakai Elmer filling pasta mungbin, ya, yang banyak, biar, orang makan isinya, banyak, melimpah, enak, sehingga, kalau Elmer jadikan, jualan, pasti laris, amin, ya, kita tata, di loyang, nah, tekan dikit aja, supaya dia lebih pipih, seperti ini, next, untuk yang tadi saya janjikan, saya ada sisa adonan, 6 piece, saya mau bikin bentuknya, jadi bolen lilit, kalau bolen lilit kan, biasa harusnya dililitkan, seperti ini, jadi Elmer Lovers, saya bikin yang sederhana, Elmer Lovers bisa coba di rumah, sesuai arahan banduan, saya bikin di sini, nanti kita tabling, supaya lebih gampang, jadi bolen lilitnya, tada, saya sudah punya pisang, ya, pisangnya sudah saya goreng, gorengnya, matang boleh lah, sedikit ngikutin kulit, tangan saya mungkin, ya, oke, kita siapkan pisangnya, kita tabling, Merlover kelihatan ya, bisa ya, nah, pelan-pelan aja, seperti ini, satu kali, kita tarik, saya kasih yang spesial, Elmer Filling Pasta Cheese, di dalamnya, jangan lupa cari yang seperti ini, nah, kemudian saya taruh pisangnya, seperti ini, Elmer Lovers, di bagian bawah, saya arsir, ya, saya arsir beberapa bagian pattern, ya, nanti kita sesuaikan, nanti kita sesuaikan, seperti ini, kita mulai roll, satu, tarik sedikit, supaya dia lebih padat, terus kita ikutin aja, nggak usah terlalu ditekan-tekan, ya, biarin dia ke bawah, nah, seperti ini, sudah jadi, bolen lilitnya, gampang, daripada, Elmer Lovers harus lilit satu, 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 ya, untuk egg wash-nya, saya pakai telur utuh, ya, telur utuh, satu butir, wall egg, kuning sama putih campur, tapi jangan pakai kulit, ya, kuning sama telurnya aja, kemudian, saya tambahkan fresh milk, atau susu UHT, saya kocok, kemudian saya saring, baru siap digunakan, untuk poles di bagian atas pihak, atau bolen lilit ini, nah, untuk hasilnya lebih yellow, ya, lebih yellow dark, kita boleh tambahkan, satu, dua tetes untuk pewarna kuning telur, di bagian egg wash tadi, jangan lupa, egg wash-nya nanti kita saring, karena nanti ada, supaya lebih halus, oke, saya kasih parmesan, saya kasih parmesan, oven, saya panaskan dulu ovennya, kurang lebih di 160 derajat celcius, ya, nanti kita bisa masukkan, kita oven, ya, kurang lebih, saya bake, 25 sampai 30 menit, ya, suhunya tetap di 160 derajat celcius, oke, 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 Elmer Lovers, terima kasih, sudah nyaksikan, Sef Ciko, bersama PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat, jangan lupa, like, comment, subscribe, ya, kemudian, Elmer Lovers, ribik, waktu ribik, kasih tag ya, ke Elmer Coklat, bahwa memang, kita sama-sama bareng belajar di, Elmer Coklat, oke, saya Sef Ciko, jaya di darat, di laut, di udara, ya, jaya buat semuanya, Elmer Coklat, inspiring innovation, see you, selamat menikmati,